Nah, apa yang diterima? Sebanyak 144 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS dari Kecamatan Tanjung dan Tanta mengikuti pelantikan. Diaulah gedung informasi Tanjung minggu lalu. 99 orang PTPS dari Kecamatan Tanjung dan 45 orang PTPS dari Kecamatan Tanta ini juga diberikan bimbingan teknis terkait tugas dan fungsi mereka dalam mengawasi proses pemungutan suara dan perhitungan suara pada Pilkada Tabalong tahun 2018. Seluruh PTPS ini nantinya ditempatkan di 144 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 25 desa dan 4 kelurahan di 2 Kecamatan tersebut. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Tanjung, Suhadi mengharapkan seluruh pengawas di TPS ini dapat memperhatikan tahapan Pilkada. Terlebih pelanggaran yang terjadi sebelum dan saat hari pemungutan suara. Yang perlu diperhatikan sebelum hari H itu ada manipulatik, misalnya ada intimidasi, ada kelengkapan-kelengkapan pemilu yang harus diperhatikan. Dan kemudian saat hari H itu apakah ada juga manipulatik, ada pelanggaran-pelanggaran, apakah ada netlaritas dari pengawas dari KPPS juga perlu diperhatikan oleh pengawas TPS. Suhadi menambahkan pembentukan pengawas TPS ini berdasarkan amanah Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sehingga diharapkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong bisa berlangsung jujur, adil, dan sukses. Mohd Rais, TV Tabalong melaporkan.